Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Edi Mulyadi Pak Edi Mulyadi ini ditahan oleh pihak kepolisian karena ujaran mengenai tempat jin buang anak karena ini dianggap menyingkung warga Kalimantan sehingga dengan apa yang disampaikan Pak Edi Mulyadi kemarin ada aksi demo warga Kalimantan tidak terima dikatakan seperti itu oleh Pak Edi Mulyadi namun kalau kita lihat perbandingan yang lain kemarin juga begitu Arte Riadahlan menyatakan bahwa pekajati yang memakai bahasa Sunda itu supaya dicopot atau diberhentikan ini kemarin juga heboh teman-teman warga Sunda warga Jawa Barat tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Arte Riadahlan sehingga melakukan aksi unjuk rasa namun dalam perkembangannya kita lihat Arte Riadahlan ini kasusnya dihentikan karena alasannya bahwa Arte Riadahlan itu menyampaikan hal tersebut dalam forum resmi dalam rapat resmi di DPR RI jadi apa yang disampaikan itu ada imunitas jadi tidak bisa diproses secara hukum atau tidak bisa dibawa ke pengadilan sehingga pihak kepolisian memutuskan untuk menghentikan kasus Arte Riadahlan tetapi yang diproses ini Pak Edi Mulyadi dan ditahanlah Pak Edi Mulyadi lalu teman-teman setelah ditahan ternyata Pak Edi Mulyadi ini kemarin tidak mengajukan tidak mengajukan pra-peradilan juga tidak mengajukan penangguhan pendahanan karena awalnya sebenarnya ingin mengajukan penangguhan pendahanan tetapi dia tidak teruskan alasannya karena Pak Edi Mulyadi ingin prosesnya itu lebih cepat segera diadili kalau salah-salah kalau tidak salah ya harus dibebaskan nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca terkait Pak Edi Mulyadi kita baca berita di detik news teman-teman harapan Edi Mulyadi agar segera diadili tersangka kasus ujaran kebencian dan Sarah Edi Mulyadi melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan pra-peradilan Edi berharap dirinya segera diadili enggak mengajukan pra-peradilan juga sementara ini belum ada keputusan untuk itu sampai saat ini kami belum ada ya pertimbangannya biar segala sesuatunya terungkap saja kalau seandainya langsung pengadilan ya begitu kata pengacara Edi Mulyadi Juju Perwantoro saat dimintai konfirmasi Selasa 8 Februari 2022 Juju meminta proses persidangan kliennya Edi Mulyadi segera dilakukan dia berharap proses hukum kliennya hingga di persidangan tidak diulur-ulur kita berharap coba lo bisa lebih dipercepat saja gitu kan proses persidangan kalau memang harus melalui persidangan gitu artinya enggak usah lama-lamain gitu ya tentu ada aturannya penahanannya semua sesuai dengan aturan saja tidak harus diulur-ulur lagi gitulah kita ikuti aturan yang ada kata Juju tidak hanya itu ya Edi Mulyadi yang semula mau mengajukan permohonan penangguan penahanan pun murung dilakukan kami tidak ajukan penangguan penahanan kata Juju namun Juju tidak membeberkan alasan biaknya batal mengajukan permohonan penangguan penahanan dia hanya menyebut keputusan itu hasil perundingan dengan Edi Mulyadi sementara keputusan seperti itu tidak mengajukan permohonan penangguan penahanan ya pasti dengan perundingan kuasa hukum juga dan yang bersangkutan pasti begitu prosedurnya ucapnya Edi Mulyadi masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya jadi itu teman-teman ada dua hal yang tidak dilakukan oleh Pak Edi Mulyadi pertama tidak mengajukan penangguan penahanan biasanya orang ditahan itu karena ada alasan objektif dan subjektif alasan objektif itu menyangkut tentang barang bukti biasanya ada dua alat bukti yang membuat seseorang itu ditahan yang kedua alasan subjektifnya dikhawatirkan kalau menghilangkan barang bukti kemudian melarikan diri dan mengulangi perbuatannya ini adalah alasan subjektif dari pihak kepolisian sehingga seseorang itu ditahan tetapi pihak Pak Edi ini tidak mengajukan permohonan penangguan penahanan biasanya orang yang mengajukan penangguan penahanan itu ada jaminannya misalkan keluarganya anak istri misalkan kalau melarikan diri maka gantinya anaknya itu ada jaminan yang diberikan kepada pihak kepolisian kalau mengajukan penangguan penahanan tetapi semua itu tidak dipakai oleh Pak Edi Melihadi karena apa Pak Edi ingin proses ini menjadi lebih cepat jadi kalau ada proses penangguan penahanan ini kan masih perlu waktu kemudian mengajukan pra-peradilan berarti ada persidangan berikutnya sebelum diadili berarti kan mencinta waktu karena itu Pak Edi ini cukup cermat teman-teman jadi beliau tidak mengajukan penangguan penahanan maupun pra-peradilan kita lanjutkan dia mengatakan sampai saat ini Edi Mulyadi masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya cucu menyebut Edi Mulyadi merasa dikriminalisasi beliau Edi Mulyadi sangat yakin tidak melakukan kesalahan pidana apapun dalam ujarannya yang hanya merupakan bentuk kritik konstruktif atau pandangan ilmiah tentang IKN di Kalimantan juga tidak menyebut atau menyasar sama sekali tentang suku-suku di Kalimantan termasuk suku daya beliau merasa dikriminalisasi paparnya dia mengatakan biaknya bakal mengikuti prosedur hukum sesuai ketentuan dia yakin klinenya tidak bersalah kita akan buktikan saja di persidangan bahwa EM tidak bersalah ujarnya Juju mengatakan biaknya masih berencana mengirim surat ke Dewan PES disebutkan surat itu sudah siap untuk diajukan ya kita segera ajukan ya kalau nanti dimungkinkan untuk segera diajukan ke Dewan PES begitu ucap Juju ya surat sudah siap tinggal keputusan untuk diajukannya secara formel gitu secara pasti katanya sempat tidak diajukan penangguan penahanan sebelumnya pengacara Edi Mulyadi sempat berencana mengajukan permohonan penangguan penahanan kepada penyidik penangguan saat itu tidak diajukan atas alasan presumption of inonsen atas dasar pertimbangan hukum presumption of inonsen kami tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguan penahanan sesuai persyaratan sistem hukum yang berlaku atau kuhab kata pengacara Edi Mulyadi damai hari lubis dalam keterangannya selasa 1 Februari selain itu damai menyayangkan penahanan terhadap kliennya itu sebab ungkapan Edi terkait pulau Kalimantan tempat jin buang anak disebut merupakan satire yang disampaikan tidak dengan kalimat yang kotor atau kasar selayaknya pihak penyidik tidak terburu-buru melakukan penahanan yang prematur katanya nah itu teman-teman terkait Pak Edi Mulyadi yang mana beliau ditahan gara-gara memberikan pernyataannya tempat jin buang anak sebenarnya kalau kita melihat latar belakang teman-teman kenapa Pak Edi Mulyadi itu mengatakan seperti itu itu adalah bentuk ketidaksetujuan terkait IKN yang akan dibangun di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur jadi intinya tidak setuju kemudian mengkritiklah Pak Edi Mulyadi dengan bahasa-bahasa seperti jin buang anak dan sebagainya tetapi masalahnya ternyata mendapatkan respon dari warga Kalimantan melakukan bunyur rasa memprotes supaya Pak Edi Mulyadi ini dibidana di penjara dan dilaporkan juga ke pihak kepolisian jadi selain aksi demo juga melaporkan ke polisi sehingga Pak Edi Mulyadi ditahan nah ada pembelaan yang saya pikir cukup bagus dari pihak Pak Edi Mulyadi bahwa apa yang disampaikan Pak Edi itu adalah bentuk satire bentuk sindiran bentuk kritikan kepada pemerintah dan itu teman-teman pembelaan pembelaan yang disampaikan oleh pihak Pak Edi Mulyadi tinggal sekarang proses pengadilan nanti seperti apa apakah alasan yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi diterima oleh pihak hakim atau Pak Edi Mulyadi dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman bidan itu teman-teman kalau kita lihat kasus yang dialami oleh Pak Edi Mulyadi dan kita lihat saja teman-teman proses berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih